Wartawan El Shinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Shinta News and Talk Kedengar Umbudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara. Dari pemerintah dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Nah lalu apa catatan Umbudsman RI dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggaran negara? Ada kementerian lembaga dan lain sebagainya. Kami akan tanyakan langsung kepada Ketua Umbudsman Republik Indonesia, Muhammad Najih SHMHUM, PhD, yang sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Nanti kami akan tanyakan beberapa hal. Kami nanti buka line telepon juga untuk Anda di 021-586-9000, SMS WhatsApp di 081-1806-543. Saya sahabat terlebih dahulu Pak Muhammad Najih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Najih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah sampai kantor Pak? Iya sudah di kantor ini. Sudah di kantor ya. Jam berapa Pak sampai kantor Pak? Baru saja jam 8 kurang 10 menit. Sudah sampai kantor Pak ya. Tidak ada WFH Pak? Atau memang setiap hari harus selalu ada di kantor? Untuk hari Senin insya Allah harus sampai di kantor. Karena hari Senin itu... Senin, setiap hari kantor itu seluruh... Iya. Nanti seluruh pimpinan, anggota pimpinan akan hadir setiap hari Senin. Karena hari Senin ini merupakan waktu untuk menentukan, melakukan verifikasi akhir terhadap laporan-laporan masyarakat yang masuk untuk dilakukan. Ada yang untuk di penutupan, ada yang dilakukan pemeriksaan, ada yang di tindak lanjut lainnya. Jadi ada beberapa kuititas khusus untuk hari Senin itu memang semua pimpinan kita harapkan bisa hadir untuk melakukan pleno istilahnya. Iya. Jadi Senin itu hari yang penting ya. Meskipun hari-hari yang lain juga penting ya Pak Najih ya. Tapi memang akan dimulai beberapa kegiatan untuk monitoring barangkali. Pak Najih, selamat kami ucapkan terlebih dahulu Pak Najih ya atas pelantikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari 2021 ya Pak Najih ya. Iya. Terima kasih atas ucapannya. Mudah-mudahan bersama El Sinta kita bisa dibantu untuk lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Dengan senang hati Pak, karena memang pelayanan publik ini harus selalu dipastikan berjalan on the track ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Pak Najih ya. Iya, betul. Iya. Pak Najih, sebelum berangkat ke kantor, apakah aktivitas di masa pandemi ini masih normal seperti dulu? Misalnya menyempatkan olahraga atau salah apa, berkumpul dengan keluarga, baru berangkat ke kantor atau gimana Pak? Iya. Biasanya kalau, saya biasanya kalau selain hari Senin itu mungkin berangkat ke kantor itu jam 8 gitu, karena saya tinggalnya agak dekat dari kantor sehingga tidak terlalu terburu-buru, apalagi di masa pandemi ini tidak macet gitu ya, sehingga, dan Alhamdulillah sejak pelantikan itu kami dalam rangka proses konsolidasi dan penyesuaian itu para pimpinan sepakat untuk diwisahakan itu selalu hadir ke kantor, meskipun di kantor kita bagi tugas untuk lakukan shift untuk WFH. Nah, kebiasaan saya di rumah sebenarnya pagi itu ya sekedar persiapan begitu, sambil membaca-baca bahan, membaca buku, dengar berita di televisi. Selain itu, kalau tidak melakukan itu biasanya ya jalan-jalan pagi di sekitar perumahan. Bukan jogging ya Pak, jalan pagi, jalan santai ya Pak? Jalan pagi aja ya. Oke, jadi itu favorit ya Pak, olahraga, aktivitas favorit pagi hari ya Pak? Iya. Itu memang sebelum pandemi juga kebiasaan itu rutin dilakukan ya Pak? Iya, sebelum saya di ambismen juga demikian. Jadi kalau saya berasal dari Malang, jadi kalau pagi biasanya saya, karena di rumah itu dekat masjid gitu ya, kalau telah sholat subuh biasanya saya terus jalan-jalan keliling kampung gitu bersama warga, yang pulang dari masjid gitu kita ajak keliling jalan sambil menikmati suasana pagi, baru nanti sampai di rumah, kemudian selain persiapan untuk berangkat ke tugas juga, sekurangnya saya mesti membaca koran atau mendengarkan berita di televisi. Iya. Nah Pak Anaji, setelah kemarin dilantik oleh Presiden, ada pesan khusus enggak sih Pak oleh Presiden kepada Ombudsman Eri? Secara umum tidak ada kesempatan untuk menyampaikan pidato atau pesan, karena memang pelantikan Ombudsman itu bukan Presiden yang melantik, tetapi anggota pimpinan Ombudsman yang disumpah di hadapan Presiden. Jadi mengangkat sumpah di hadapan Presiden. Memang itu Undang-Undangnya demikian, Undang-Undang 37 tahun 2008 itu pengangkatan sumpah itu di depan Presiden. Dan Presiden tidak memberikan sambutan, cuman di dalam waktu kita diberi ucapan selamat ya, selamat bekerja, semoga peranan Ombudsman semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi hanya formalitas seharusnya normatif seperti itu ya Pak? Karena memang tidak ada waktu cukup banyak untuk menyampaikan. Iya, karena memang pandemi, jadi protokol kesehatan kemudian diterapkan sehingga kita juga tidak punya waktu yang lama untuk saling berbincang begitu kira-kira. Iya. Tapi mungkin Pak Najih juga sudah merespon apa yang selama ini dikeluhkan masyarakat ya, karena problem pelayanan publik kan hampir setiap tahun ada nih Pak Najih. Betul ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI periodu sekarang Pak Najih? Jadi kami kebetulan Ombudsman ini kalau dari segi usia itu relatif masih sangat muda gitu ya, dari yang sebelumnya bentuknya itu Komisi Ombudsman Nasional Indonesia atau KON waktu itu tahun 2000, kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia, perubahan dari peraturan Presiden kepada Undang-Undang tentu memiliki implikasi kepada kelembagaannya. Nah dari segi usia sebenarnya kita ini relatif masih sangat muda dan salah satu yang menjadi prioritas kita setelah kita mempelajari berbagai laporan keumpinan sebelumnya bahwa aspek kelembagaan ini ternyata masih banyak belum dikenal oleh masyarakat, terutama yang masyarakat daerah. Masyarakat daerah ini banyak yang belum mengetahui apa sesungguhnya Ombudsman itu. Kalau di masyarakat kota insya Allah sebagian besar sudah mengetahui, tetapi masyarakat daerah, desa, pedesaan, daerah terpencil itu banyak yang belum mengenal. Bahkan sebagian dari anggota pimpinan yang bersembilan ini dalam cerita-cerita di antar kita itu, di antara keluarga sendiri banyak juga yang nggak mengetahui apa itu Ombudsman. Itu salah satu contoh bahwa secara kelembagaan kita ini Tantangan ini Pak. Ya, belum banyak dikenal oleh publik. Padahal kita ini mengawasi pelayanan publik. Dan sangat banyak keluhan-keluhan yang itu menjadi ranah tugas Ombudsman di daerah yang belum tercover oleh pelayanan kita. Ini salah satu yang menjadi tantangan kita bagi pimpinan sekarang itu salah satu tantangan apalagi di masa pandemi ini di mana kita perlu menjaga protokol kesehatan, berjarak dengan masyarakat, tidak boleh ada kerumunan, sehingga upaya kita mengenalkan Ombudsman ini perlu kerja keras lagi. Ini tantangan ya Pak Najib. Masyarakat itu selama ini menganggap Ombudsman ini sebuah lembaga, sebagiannya, yang sangat disayangkan karena kebenangannya hanya memberikan rekomendasi Pak Najib. Padahal rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman RI ini luar biasa atas penyimpangan-penyimpangan pelayanan publik yang dilakukan oleh Okno misalnya, Pak Najib. Nah menjawab keraguan seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh Ombudsman RI Pak Najib? Memang betul. Jadi kita memahami rekomendasi itu dalam pengertian farfiah, dalam arti kamus, dalam pengertian masyarakat awam. Padahal sesungguhnya esensi rekomendasi Ombudsman dalam konteks juridis, itu kan perintah undang-undang. Bahwa Ombudsman itu produk output terakhirnya itu adalah rekomendasi. Nah rekomendasi itu sesungguhnya adalah produk hukum, yang itu mengikat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apabila, apa namanya, dan apabila ada pelayanan publik atau pejabat pelayanan publik yang melakukan, tidak melakukan pelayanan publik dengan baik. Oleh karena itu kita menyebut bahwa sesungguhnya rekomendasi Ombudsman, namanya ini rekomendasi Ombudsman, itu adalah mahkotanya Ombudsman. Dan kita tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Sehingga produk yang dilahirkan oleh Ombudsman itu selain, jadi yang saya sebut bahwa rekomendasi itu sebagai mahkota Ombudsman, itu tidak sembarangan kita keluarkan. Dan maka oleh karena itu yang dikeluarkan oleh Ombudsman sebelum rekomendasi, itu ada namanya, saran perbaikan atau koreksi perbaikan, atau kemudian di dalam LAHP namanya, laporan hasil pemeriksaan dari laporan masyarakat itu, kita akan tentukan di situ langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kita tidak serta-merta. Jadi Ombudsman mengeluarkan rekomendasi itu sangat jarang. Yang kita keluarkan itu biasanya adalah koreksi perbaikan, saran, kemudian koreksi tindakan, itu yang kita berikan, namanya LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah apabila LAHP tidak dipatuhi, itu maka kemudian baru kita lakukan langkah-langkah lanjutan. Di situ ada monitoring, evaluasi terhadap LAHP yang dilakukan oleh Ombudsman, apakah sudah memperhatikan, mempertimbangkan saran kita untuk mengoreksi, memperbaiki pelayanan, atau menyelesaikan masalah. Nah kecenderungan yang kita lakukan selama ini dari tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu adalah tindakan korektif. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Jadi contoh, ini banyak kasus misalnya ada di kepegawaian, isu kepegawaian itu paling banyak. Ada orang itu sudah pensiun, dinyatakan pensiun, tidak diberi SK, tidak diberi tinjangan pensiun juga. Dan itu sudah dikomplen oleh yang bersangkutan, masyarakat kepada pihak yang berwenang. Nah kemudian mereka karena sudah diberi komplen beberapa kali tidak diperhatikan, akhirnya sesuai batas waktunya, kemudian melapor ke Ombudsman. Nah kita panggil para pihak itu, akhirnya selesai. SK keluar, pensiunnya keluar. Nah itu fungsi kita sebenarnya, yang kita utamakan. Jadi bukan rekomendasi. Baik, Pak Najib ditahan dulu Pak Najib, kita sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Soekarno di Cibubur, Jakarta Timur. Pak Soekarno, silakan Pak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib, senior saya. Saya bangga senior bagi mantan aktivis untuk tutup di Ketua Ombudsman Airi. Tapi kebanggaan kami itu akan berlebih jika Pak Najib dan kawan-kawan sebagai mantan aktivis itu idealismen yang mampu diterapun ketika memimpin Ombudsman ini. Sehingga Ombudsman ke depan ini lebih bertaji dan dipercaya masyarakat sebagai pelopor untuk memerangi penyimpangan-penyimpangan kebijakan pabrik. Pak Soekarno, sebentar sebelum dilanjutkan. Memang Ombudsman selama ini bagaimana menurut Pak Soekarno? Ombudsman kita melihat seperti yang ditatarkan atau di awal tadi pembicara atau moderator dari El Sinta tadi bahwa memang kita ini masih lemah dalam konten penegakan rekomendasi. Kenapa? Karena kita nggak punya pada berimplikasi hukum gitu loh. Harusnya ke depan. Bukan hanya dalam soal kemauan politik pejabat pabrik. Tapi kita harus buat usul juga ada semacam mahkamah kebijakan pabrik. Seperti ada mahkamah koruptor misalnya. Sehingga ada efek jarak ke depan. Nah kedua mungkin dalam konten pelayanan pabrik, nama Ombudsman ini harus juga diperbaiki ke depan. Sehingga di masyarakat itu, kita ngapain sih memang sejarahnya Ombudsman terlahir dari sana. Dan sebagai namanya itu tetap terus ada sampai hari ini. Tetapi dalam rangka mengenalkan kemasyarakat, kenapa kita tidak namakan aja sebagai lembaga pengawas kebijakan pabrik. Sehingga masyarakat kalau ada apa-apa dia tahu. Ombudsman mungkin mereka mengerti lembaga apa dalam konteks bahasa. Yang kedua mungkin Pak Usulan, otokritik juga terhadap Ombudsman. Kalau kita ingin mendapatkan juga pelayanan pabrik, saya lihat ada perlu permutuban itu dalam konteks pelayanan pabrik. Contoh misalnya, tes-tes yang dilakukan oleh Ombudsman dalam merekrut kader-kader terbaik untuk bergabung ke Ombudsman. Saya melihat masih dalam konteks tidak melayani pabrik secara benar. Misalnya ribuan orang harus memenuhi persyaratan sementara yang diterima misalnya satu atau dua yang dibutuhkan oleh Ombudsman. Harusnya misalnya tersaraan yang lainnya itu ketika lolos di akhir dulu. Sehingga masyarakat tidak rugi dengan pengguluan uang yang begitu lumayan bagi para aktivis, orang-orang yang ingin melaman Ombudsman untuk bergabung, berpartisasi. Itu tidak mendapatkan pelayanan pabrik yang baik oleh karena mereka rugi di awal. Ini perlu diperhatikan. Yang kedua, saya kira Ombudsman harus terus merekrut, bukan hanya jago dalam konteks akademik, tapi juga harus merekrut aktivis-aktivis yang merani untuk di lapangan. Sehingga ujian itu harus komprehensif Pak. Pak Soekarno, jangan panjang-panjang ya, takut nanti lupa. Tapi kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Pak Soekarno ya. Oke, Pak Singgi, silakan ditanggapi Pak Singgi. Oh, Pak Soekarno tadi, Pak Singgi WhatsApp, ya saya sambung dulu Pak Singgi di Jakarta yang berharap agar Ombudsman harus mempunyai efek gentar kepada rekomendasi yang dikeluarkan. Jangan sampai lembaga negara atau pelayanan publik lain ini mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman. Ini komentar dan harapan Pak Singgi. Silakan ditanggapi Pak Najih. Terima kasih Pak Soekarno dan Pak Singgi. Menarik sekali apa yang menjadi masukan atau pandangan dari Pak Soekarno tadi. Memang kita ini lembaga yang tadi saya sebut lembaga yang masih ratu baru. Dan yang betul, Pak, saya mohon maaf, Pak Anton. Iya, Pak Soekarno tadi ya. Jembingan, jembingan. Oh, Wirio, Wirio, Pak. Pak Wirio, iya. Pak Wirio, maaf. Jadi, Mas Wirio, jadi saya manggil Mas saja ya. Iya, iya, Pak. Mas Wirio, boleh, Pak. Mas Wirio, salah satu hal yang tadi yang saya sebut bahwa kelembagaan kita ini bagi masyarakat itu sesuatu yang masih awam. Karena Ombudsman itu apa gitu. Maka memang ada pikiran gitu ya bahwa perlu ada penerjemahan. Istilah Ombudsman itu apa. Tadi usulan Pak Soekarno menarik gitu. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. Itu mungkin lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Nanti mungkin perlu ada semacam penjelasan di situ ya. Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik barangkali itu akan. Agar lebih familiar begitu ya, Pak. Iya, itu mungkin akan membantu masyarakat memahami fungsi dan tugasnya. Nah, kaitan dengan tadi yang saya sebut bahwa tantangan kita ke depan itu memang sangat berat. Karena pertama, dari segi eksistensi kelembagaan kita masih perlu terus melakukan pengenalan kepada masyarakat dan fungsi kita. Yang kedua, kita ini lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, tetapi eksistensinya itu masih belum penuhnya kehadirannya itu diterima secara ketatanegaraan di negara kita ini. Contohnya misalnya kita ini masih mengalami kendala dari aspek pengembangan SDM, jumlah pegawai dan status pegawai. Kita mirip dengan KPK itu, kita punya pegawai tetap, tetapi status kepegawaian kita itu masih perlu diakui oleh institusi kenegaraan. Karena apa? Karena kita ini bukan pegawai ombudsman, itu bukan pegawai negeri dalam konteks undang-undang ASN. Sehingga ini juga ada kendala dari aspek perlindungan hukum, kesejahteraan bagi mereka, sehingga kepastian mengenai status kepegawaian ini sedang kita proses. Karena ini juga memberi kepastian kepada mereka bagaimana bekerja untuk melayani masyarakat. Itu salah satu realitas yang kita hadapi. Dan yang kedua memang kita ini juga dihadapkan pada sebagi lembaga negara yang independen. Kita ini juga dibatasi untuk misalnya menerima anggaran dari negara asing atau kerjasama internasional kecuali yang itu dituji. Tapi ini sedang kita coba untuk melakukan berbagai langkah agar problem-problem penyelenggaraan ombudsman ini bisa tertata meskipun masih serba terbatas, terutama dari segi anggaran yang masih kecil sementara dibanding dengan kelembagaan negara yang lain. Misalnya kita ini mempunyai perwakilan di tingkat provinsi, tapi perwakilan kita yang menangani satu provinsi itu tidak sampai 15 orang personilnya per provinsi misalnya. Ini satu gambaran bahwa kita masih serba terbatas. Jadi tadi kalau ada harapan merekrut pegawai yang lebih banyak, ya itu harapan kita. Maka semakin banyak tim yang kita miliki, mungkin kinerja kita juga akan semakin baik. Ini yang realitas yang kita hadapi. Ini bukan mengeluh saya, tetapi ini satu kenyataan yang terus kita upayakan bagaimana meskipun kita serba terbatas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang. Termasuk tadi harapan Pak Singgih tentang bagaimana mempunyai efek gentar. Kita Alhamdulillah dalam pendekatan beberapa tahun terakhir ini bekerjasama dengan Menpan-RB bahwa salah satu penilaian kepatuhan terhadap keputusan ombudsman atau produk ombudsman itu menjadi salah satu indikator penilaian dari Menpan-RB atau reformasi birokrasi. Dan ini berpengaruh kepada salah satunya adalah tunjangan kinerja dari setiap lembaga yang kita laporkan bahwa dia mematuhi atau tidak mematuhi. Nah ke depan, ombudsman akan melakukan ombudsman opini kira-kira begitu atau penilaian ombudsman seperti BPK mengeluarkan opini tentang kepatuhan kepada pembayaran pajak misalnya. Nah kita juga akan melakukan itu sejauh apa penilaian ombudsman terhadap kinerja pelayanan publik dari institusi penyelenggara pelayanan publik di negara kita ini. Itu yang kita harapkan nanti menjadi salah satu indikator yang berpengaruh kepada kinerja setiap lembaga pelayanan publik di negara kita. Itu Pak Wuryong. Baik, baik. Oke Pak Najib kita jeda sejenak, Pak Najib nanti kita lanjutkan ya. Tapi sebelum, oh iya ada Pak Firman di Bekasi menunggu menanggapinya setelah jeda ya. Pak Firman, halo. Pak Firman terputus ya? Oke baik, nanti bisa masuk lagi. Pak Najib kita jeda dan kami maaf tibuk kalian telpon untuk pendengar di 021-586-9000. SMS WhatsApp di 081-1806543. Buatan Indonesia, dibeli aja. Suwarna Sutra meluncurkan produk terbaru, rumah dua lantai dengan desain klasik Eropa, klaster Bayu Premier. Hadir dengan dua tipe pilihan, Blueberry 7x17 meter dan Bluebell 6x17 meter. Berada di kawasan klaster yang sudah dihuni dengan fasilitas Sport Lounge. Berlokasi hanya 30 menit dari Jakarta dengan akses tol langsung dan ada satel bus ke Jakarta. Dilengkapi tiga kamar tidur dengan lantai motif kayu, dua carport, serta fitur rumah modern seperti smart lock, CCTV, jaringan fiber optik, kanopi, dan solar water heater. Listrik 3.500 volt ampere. Dapatkan harga perdana mulai dari 1,2 miliaran rupiah atau DP mulai 9 jutaan rupiah per bulan. Diskon jutaan rupiah. Berbagai pilihan cara bayar, door prices, dan gratis iuran lingkungan satu tahun. Untuk lengkapnya, bisa kunjungi kantor marketing atau telpon ke 021-3110-3838 dan WhatsApp ke 0823-381100 atau klik suvarnasutra.com Suvarnasutra by Alam Sutra Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar El Sinta dimanapun berada. Saya, Tony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengimbau kepada kita semua agar selalu optimis dan yakin bahwa pandemi COVID-19 ini Insya Allah pasti berakhir. Selama pandemi masih ada, perhatikan tiga utama. Menjaga iman, aman, dan imun. Jangan lupa terus berdoa, mengkatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Puasa, menguatkan spirit dan rohani kita bagi mahluk yang lemah di tengah kondisi seperti saat ini. Agar aman, jangan pernah lengah untuk terus-menerus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Mari terus menjaga imun, menjaga kesehatan, dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, selalu berpikir positif, dan rutin berolahraga. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, agar terhindar dari penularan virus corona. Terima kasih. Salam sehat. Power Breakfast. Pernahkah Anda bisa sampaikan pertanyaan di 021-586-9000, SMS, WhatsApp di 081-180-5543, Power Breakfast, masih bersama Ketua Ombudsman RI, Ahmad Najih, SHMHUM, PSD. Pak Najih ada beberapa pertanyaan pendengar melalui WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu ya. Di antaranya dari Pak Iwan, Ombudsman RI, keponakan saya, PNS, tidak menerima gaji 7 bulan terakhir, karena SK, atau dokumen ditahan oleh keluarga pejabat wali kota. Yang seperti ini, saya harus lapor kemana Pak? Ini salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bisa langsung ditanggapi Pak Najih. Baik, terima kasih untuk Pak Iwan. Tentu pertama yang sebelum ke Ombudsman, Ombudsman bisa juga diberi laporan, tetapi sebelumnya tentu apakah sudah ada upaya yang dilakukan kepada pihak terkait, misalnya dengan atasannya, atau dinas terkait, atau Badan Kepegawaian, BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, misalnya di situ ada apa sampai SK ditahan oleh pejabat tersebut. Termasuk pejabatnya diberikan surat, apa alasan. Nah, ketika sudah melakukan upaya-upaya itu sampai batas tertentu, misalnya sampai 14 hari, atau 2 minggu tidak ada respon, nah, maka boleh melakukan pelaporan kepada Ombudsman. Bapak silakan datang ke atau lewat email atau lewat telepon ke Ombudsman, baik itu di daerah perwakilan ataupun di pusat. Nah, jika di daerah, saya menyarankan supaya langsung ke perwakilan saja, Ombudsman perwakilan di daerah. Biasanya kalau di Jakarta, yang berarti perwakilan Jakarta Raya. Jakarta Raya ya. Karena kita membagi tugas untuk kasus-kasus pelayanan publik yang itu ada di dalam kewenangan perwakilan, maka itu kita minta ditangani oleh perwakilan. Nah, jika itu masalah yang bersekala pusat, misalnya kementerian atau lembaga negara, nah, itu pilih melaporkan ke pusat. Nah, jika perwakilan tidak menanggapi, bisa langsung lapor ke pusat. Ya, baik. Pak Najib, kita sampai mendengar Pak Firman ya, di Bekasi. Tadi terputus. Pak Firman, silakan Pak Firman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, Pak. Saya ingin memberikan tanggapan. Jadi, tadi karena Pak, apa, dari Ombudsmannya Pak, kemudian namanya siapa? Ya, dengan Pak Najib. Pak Najib. Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa, apa istilahnya, pegawai-pegawai di Ombudsman ini kan non-PNS, begitu ya. Ya. Nah, kita ingin, karena kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini, saya berinteraksi dengan tempat yang sepertinya besar memang di BNN. Itu memang, kondisinya memang kalau bicara tentang kinerja PNS bagi pelayan publik ini sangat memprihatinkan. Yang pertama, karena tidak adanya manajemen yang terpusat antara PNS, ada istilah PNS daerah. Dan itu kebijakannya berbeda-beda. Jampaknya juga... Yang kedua, kebijakan untuk memberikan negara ini dikelola oleh PNS, saya kira juga perlu, kalau bicara berpikir secara out-out-out-the-box itu bisa direview kembalilah. Karena biasanya kalau sudah masuk menjadi jaringan PNS birokrasi, itu kecenderungannya produktivitasnya menurun. Ini pengalaman-pengalaman yang saya berinteraksi dengan mereka. Maka, apa tidak ada salahnya kalau pegawai pemerintah itu juga gunakannya dengan sistem kinerja model-model kontrak itu. Sehingga tidak perlu negara membiayai PNS sampai akhir hayatnya. Bahkan sudah pensiun saja mesti harus dibelikan. Yang itu membebani biaya anggara-negara. Saya tidak tahu perkiraan saya mungkin 60 persen anggara negara itu habis untuk membiayai birokrasi. Jadi harus ada revolusi total bagaimana mengelola negara ini. Karena kecenderungannya ketika negara dikelola oleh birokrasi PNS itu mereka sudah nyaman. Ketika nyaman, mereka tidak peduli dengan kinerjanya seperti apa. Padahal harusnya itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan utama. Jangan kemudian anak-anak muda generasi kita terobsesi menjadi PNS di negeri kita. Karena PNS, mereka bisa mendapatkan generasi yang baik tanpa terbebadi dengan kinerja yang baik pula. Itu yang barangkali perlu menjadi. Kata kuncinya adalah kenapa ombudsman tidak mewacanakan perlu tidak revolusi pengelolaan bernegara ini agar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggati Pak Najib. Terima kasih. Saya kira itu ide yang luar biasa dari Pak Firman. Memang apa yang kita hadapi dari pelaporan masyarakat itu yang termasuk tinggi itu adalah isu-isu kepegawaian atau ASN ini. Terutama kaitannya dengan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten. Itu beberapa isu dari aspek pelayanan yang di isu kepegawaian. Ini menunjukkan memang apa yang dikatakan oleh Pak Firman itu ada benarnya gitu ya bahwa kondisi tata kerja ataupun kinerja dari ASN kita itu memang perlu dilakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Dan salah satu rekomendasi atau saran yang kita sampaikan kepada Menpan NRP dan juga KASN, Komisi Aparat Sipil Negara, bahwa perlu segera melakukan perombakan terhadap kinerja melalui dan cara rekrutmen. Jadi ini salah satu yang kita sarankan adalah cara rekrutmen yang harus berbasis kepada kompetensi. Karena kita ini sudah menerapkan di pendidikan itu kan menerapkan SKKNI atau KKNI dasar kepres maupun perpres gitu ya. Nah kalau sudah di pendidikan berdasar pada KKNI dan SKKNI maka pola rekrutmennya juga harus berdasar KKNI itu sehingga grid cara penentuan penggajian ataupun penggolongan itu atas dasar kompetensi. Dan itu sudah dimulai sebenarnya. Nah sekarang ini rekrutmen pegawai negeri atau ASN itu kan sudah dengan kriteria butuh kealian ini sekian, butuh kealian ini sekian. Nah itu menggambarkan bahwa sekarang pola rekrutmen itu sudah mulai baik. Dan diharapkan ke depan kinerja pegawai ASN itu sudah berdasar kepada kinerjanya, bukan lagi kepada status dia ASN kemudian bisa bekerja apa saja. Sekarang ini harus berdasar kompetensinya dan dia harus ditempatkan sesuai kompetensinya. Dan dia kenaikan pangkatnya juga berdasar kinerja yang dievaluasi secara terus-menerus itu. Karena ASN yang tidak bekerja sesuai kompetensi dan itu maka dia tidak akan dapat kenaikan pangkat. Nah ini kita kita kaitkan dengan itu, maka harapan kita itu berpengaruh kepada kinerja pelayanan. Tetapi memang tadi yang sudah saya sebutkan, keluhan sementara ini yang dari sampai tahun 2020 memang yang tertinggi itu adalah di bidang pertanahan, kemudian kepegawaian, pendidikan, dan di bidang kepolisian. Itu yang paling masuk tempat besar ya. Ya. Oke. Baik, Pak Naji kita sapa ada Pak Agus di Bandung ya. Nanti kita lanjut dulu. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, pagi Pak Agus. Selamat pagi, Pak Narasumber. Begini, saya pernah ada nemuin ya, salah satu instansi di pemerintahannya, itu menolak pasiennya, ya itu SMAs lah di kota Bandung, menolak pasiennya untuk cek darah gitu kan, karena dibutuhkan oleh salah satu rumah sakit gitu. Apa yang tersebut kan dilempar-lempar dari A ke B, dari B ke C, apakah karena COVID, ASNI tidak, memang tidak boleh bayangin hal itu gitu ya. Ini juga kan menelantar sama-sama aja. Semasa bagaimana nih, kalau sikap masyarakat seperti ini terhadap ASNI yang berlaku seperti tersebut gitu ya. karena jelas-jelas jangankan jangan karena COVID gitu ya, kemudian pelayanan terhadap pasien itu terhenti gitu dengan alasan sakit dan sebagainya gitu. Terima kasih Pak Agus, selamat pagi. Kemudian Pak Ivan di Jakarta Utara. Silahkan Pak Ivan. Halo, selamat pagi. Ya pagi Pak Ivan. Pak, mengenai Om Busman ini gini aja Pak, kalau kita bikin KTP di Capil Pak, bikin akte, itu birokrasinya ribet Pak. Ribetnya kayak apa Pak? Maksudnya ribetnya seperti apa? Harus nunggu-nunggu katanya ininya nggak ada apa namanya belangkonya nunggu lagi tiga bulan baru ada aduh saya bilang ya itu sebenarnya apa ya Om Busman yang harus turun ke situ Pak. Kita kan bekerja Pak. Kita izin sehari. Ya. Kalau urus itu aja bisa berlarut-larut ya capek Pak. Itu dari segi di segi Capil Pak. Belum lagi dari segi-segi perizinan di perdagangan, di penustrian. Aduh Pak, itu Pak. Berokrasinya berat-berat belit diperaturannya dua minggu. Tapi pada kenyataannya bisa sampai sebulan. Jadi pelaku usaha aguh kuatir Pak dengan rekomendasi yang diberikan oleh penustrian atau perdagangan seperti persetujuan impor dan sebagainya. Dan sebagainya itu. Maksud saya disitu Om Busman hadir Pak untuk berhubungi pelaku usaha. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Pak Ivan dan Pak Agus mengeluhkan bayaran publik ini. Silahkan Pak Najib. Baik, terima kasih. Jadi memang keluhan-keluhan masyarakat seperti yang dialami oleh Pak Agus kemudian Pak Ivan itu masuk. Kita terima dalam laporan pengaduan terhadap pelayanan publikan. Insya Allah setiap laporan yang masuk itu kita layani langsung. Jadi bahkan kita sebut jika ada situasi darurat seperti kasus orang sakit itu kita punya namanya RCU Reaksi Cepat Ombudsman. Jadi kita tangannya on spot. Insya Allah kalau itu sampai ke Ombudsman akan kita bantu dan kita layani sampai problem itu selesai. Beberapa waktu yang lalu ada pasien juga yang mengalami kasus seperti yang diceritakan Pak Agus itu on spot kita layani sampai kita langsung terjun ke lokasi dan selesai. Jadi yang kita harapkan itu masyarakat tidak melaporkan yang tidak hanya mengeluh tapi melaporkan. Kadang kita ini menerima laporan kalau yang on the spot itu memang langsung case by case. Tapi kalau sekedar informasi yang kami juga sedang melakukan pelacakan apakah benar atau tidak itu memang kemudian memerlukan waktu. karena memang keluhan-keluhan seperti itu banyak sekali termasuk KTP tadi. Dalam beberapa kasus yang kita tangani itu insya Allah selesai Pak Mas Arya jadi Mas Buria jadi masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada Ombudsman insya Allah itu kita tangani sampai selesai. Dan kita hadir insya Allah hadir kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada dasar kan begitu ya hanya ada rumor kemudian kita datang ya tidak begitu. Tapi kita mencoba untuk setiap informasi yang ada itu kita lakukan verifikasi kebetulan kebenaran informasi kalau benar ya kita ambil tindakan supaya problem pelayanan itu bisa teratasi. Jadi kita pada prinsipnya bekerja untuk ke sana jadi tidak tidak menambah masalah tapi kita harapkan masalah itu selesai yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke Pak keluhan-keluhan masyarakat ini apalagi sekarang di tengah pandemi kan tentu berpengaruh ya Pak dalam hal pelayanan. Sejauh mana sih Pak pengaruh ini bisa cukup besar atau tidak bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan? Sangat menarik ini Mas Wirya ya jadi kita melihat dari track record yang kita ambil data itu ternyata masyarakat itu kecenderungan datang langsung itu lebih banyak dibanding lewat surat atau telepon bahkan kita ini lewat call center itu buka setiap saat setiap waktu tapi itu juga tidak banyak yang masuk lewat call center yang banyak itu lewat malah yang datang langsung kemudian lewat surat lewat telepon nah ini ketika pandemi memang kemudian banyak kesenderungan lewat sarana media sosial ada lewat whatsapp ada lewat email lewat telepon nah mekanisme ini sarana pelaporan ini menjadi salah satu kunci kita untuk melayani keluhan masyarakat dan ketika ada tadi yang sudah saya sebutkan ketika perlu ada reaksi cepat kita lakukan itu seupun di masa pandemi demikian juga ketika masyarakat itu datang langsung itu tidak teramerta laporannya kita terima tapi kita gali dulu kita minta informasi kita pelajari apa yang menjadi keluhan itu dan kadang apa yang menjadi keluhan itu ternyata pelayanan publiknya bukan seperti yang disampaikan tapi ada aspek yang lain yang lebih penting sebenarnya nah itu kadang masyarakat tidak paham dimana kunci penyelesaian yang lebih penting dibanding apa yang dia pahami misalnya contoh ini kenapa apa namanya katanya pengurusan KTP mestinya hanya sehari selesai tapi ini berbulan-bulan nah itu ternyata salah satunya misalnya itu pihak pengurus sendiri yang disuruh melengkapi bahan tidak dilengkap-lengkapi misalnya begitu itu ada juga yang kita temukan jadi tidak semerta-merta kesalahan itu ada di pemberi pelayanan tapi juga orang yang dilayani ini tidak paham mana yang harus dipenuhi dari syarat pemenuhan pengurusan itu kemudian ada juga orang yang maunya jalan pintas semua diserahkan ke petugas dikasih uang itu ternyata juga bermasalah karena apa? karena petugasnya juga tidak bisa membantu kata-kata dia mengeluhi saya sudah kasih uang kepada petugas karena tadi datanya tidak lengkap misalnya begitu kan dia tidak bisa input alamkali sekarang dengan single identity itu NIK itu kan tidak mudah juga untuk di di apa namanya istilahnya itu diganti-ganti seperti yang sistem yang sebelumnya itu fakta yang kadang kita temukan di lapangan bahwa antara pemberi pelayanan dengan orang yang minta dilayani ini ada ketidaksinkronan informasi itu yang terjadi Pak Mas Ari ada Pak Rudy di Pasal Minggu Jakarta Selatan Pak Rudy silahkan Pak Rudy selamat pagi Bapak ini saya mau masukkan aja ini kalau untuk tanyaan publik misalnya di kelurahan atau di kekenasan yang paling penting kita perhatikan adalah pimpinannya gimana kalau ada pimpinannya kalau mereka memang bagus mereka bisa langsung inspek ke bawah dilihat bagaimana cara kerjanya tanya kepada masyarakat kita misalnya menanyakan bagaimana Bu sudah dilayani gimana Pak bagus tayanannya jangan di kantor jangan di ruangannya keluar jadi semua kembali ke pimpinannya itu aja kalau pimpinannya bagus saya yakin bawahannya diawasi pasti bagus saya langsung kepada masyarakat bagaimana pelayanannya jangan dengar dari bawahan langsung ke bawah itu aja sih baik terima kasih ya Pak Najib ditanggapi dulu sebelum menceder Pak Najib silahkan terima kasih Pak Rudi saya kira ini saran yang baik dari Pak Rudi saya kira ini perlu di perhatikan oleh para pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik bahwa memang fungsi pimpinan itu juga sangat strategis ya di dalam memberikan pelayanan yang baik banyak contoh saya kira dilakukan misalnya di jasa perbankan jasa keuangan itu banyak yang dengan menggunakan pola yang seperti dicontohkan Pak Rudi tadi bahwa pimpinan itu kadang turun konsumen ke masyarakat pelanggan untuk bertanya bagaimana pelayanan hari ini dan seterusnya dan ini memang ada juga yang pernah saya mati langsung di sebuah puskesmas kepala puskesmas itu malah tidak di ruangannya dia malah di front office untuk berdialog dengan para apa namanya warga masyarakat yang datang di pelayanan puskesmas itu dan mereka secara dialogis melakukan komunikasi dengan para pasien yang datang di puskesmas itu dan mereka kemudian menilai bahwa puskesmas itu pelayanannya baik karena pimpinannya tadi secara proaktif melakukan turun langsung di masyarakat atau pendekatan secara persuasif kepada masyarakat yang datang di puskesmas itu dan ini memang kadang tidak semua pimpinan mempunyai pola seperti itu nah ini yang kita harapkan seluruh pimpinan baik mulai dari pemerintahan desa sampai di pelayanan di tingkat pusat itu ada pola-pola komunikasi seperti itu sehingga masyarakat merasa nyaman dan diperhatikan di dalam proses pelayanan baik Pak Najih kita cedah lagi ya Pak Najih nanti kita lanjutkan di sesi terakhir masih kita masih beri kesempatan ke pendengar untuk bertanya langsung 021 5 86 9000 pandemi COVID-19 membawa berbagai konsekuensi negatif terutama di bidang kesehatan dan ekonomi maraknya praktek pengurangan upah hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai imbas sektor usaha yang goyah akibat pandemi COVID-19 untuk mengurangi beban masyarakat khususnya pekerja dan memulihkan perekonomian nasional pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait ketanaga kerjaan dan jaminan sosial kartu prakerja sejak pelucurannya pun menuai polemik karena dinilai oleh banyak kalangan belum tepat menjawab masalah pengangguran dan juga tidak memberi jaminan pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di akhir program dalam konteks perlindungan sosial dan pengaman sosial yang kokoh dan berkelanjutan dalam kerangka kerja inklusivitas setiap stimulus pemerintah harus memastikan keterbukaan dan penyertaan kelompok masyarakat rentan seperti pekerjaan disabilitas adalah hak asasi setiap pekerjaan disabilitas untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan manfaat dari setiap kebijakannya mengatur ketenaga kerjaan terlepas dari pro dan kontra yang mengiringi pemerintah telah mengatur keberadaan program jaminan kehilangan pekerjaan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan pendengar di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya promosikan segala produk kegiatan atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi khas untuk bisnis kita beriklan hubungi tim sosial El Shinta Eva Patryana 0856 4242 5064 Samanta 0857 1596 4229 Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita power breakfast dengan sesi terakhir bersama ketua ombudsman RI Muhammad Najis A.M.Hom TSC masih banyak beberapa hal yang ditanyakan pendengar melalui WhatsApp diantaranya bagaimana memastikan tingkat kepatuhan lembaga negara kemudian para penyelenggara negara dalam menindaklanjuti rekomendasi ombudsman RI nah ini juga penting ya Pak Pak Najis bagaimana memastikan bagaimana memastikan rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman RI bisa dijalankan oleh lembaga negara atau penyelenggara negara yang lain Pak Najis Halo Pak Pak Najis bisa mendengar suara saya Halo ya terima kasih mohon maaf Mas Firi tadi teradmit baik jadi ada tiga langkah yang diambil oleh ombudsman di dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan tindak lanjut terhadap produk ombudsman yang telah dikeluarkan dari hasil pengaduan masyarakat atau laporan masyarakat yang pertama adalah kita lakukan namanya apa namanya resolusi jadi setiap setiap LAHP maupun rekomendasi yang kita keluarkan itu kemudian kita sampaikan kepada perlapor yang diduga melakukan mal administrasi untuk melakukan tindakan korektif dengan batas waktu tertentu biasanya kita beri waktu sampai 30 hari nah setelah 30 hari itu apakah ada perbaikan atau tidak misalnya kita lakukan monitoring monitoring jadi apabila resolusi dan monitoring ini sudah kita lakukan kemudian belum ada tindakan maka kita lakukan pemanggilan kita panggil terlapor ini untuk menyampaikan apa alasan sehingga apa namanya hasil pemeriksaan kita saran korektif kita atau rekomendasi kita itu tidak dilaksanakan nah baru apabila rekomendasi kita itu tidak tetap tidak dilaksanakan maka baru kita menurut undang-undang langkah terakhir kita itu adalah kita laporkan kepada atasannya sampai kepada Presiden jika itu Menteri atau kepada DPR jika itu masuk bagian dari pengawasan lembaga dewan perwakilan masyarakat takian itu yang paling akhir dari upaya itu baru kita publikasikan kita publikasikan bahwa lembaga ini tidak mematuhi saran koreksi dari ombisman atau rekomendasi ombisman ya itu dipublikasikan dari itu berapa berapa bulan berapa bulan sekali atau berapa begitu atau setiap ada laporan dan tidak dititulkan maka langsung disampaikan ke Bapak sebenarnya kita melakukan laporan itu setiap tiga bulan setiap tribulan itu kita laporan ke Presiden dan kepada DPR terhadap hasil pengaduan masyarakat nah langkah yang tadi yang sampai kepada Presiden dan DPR itu jika sampai ada pembangkangan terhadap rekomendasi selama ini itu belum apa namanya belum terjadi belum pernah terjadi sehingga yang yang kita harus publikasikan kementerian apa atau lembaga apa yang menolak melaksanakan rekomendasi ombisman untuk dipublikasikan itu sampai hari ini belum ada memang akan ada tapi ini masih perlu proses lebih lanjut karena masih kita lakukan pendekatan kepada pihak terlapor sampai batas waktu tertentu setelah kita konsultasi kepada Presiden atau kepada DPR untuk ditindaklanjuti tidak tidak melakukan baru nanti kita akan lakukan publikasi terhadap tidak dilaksanakan rekomendasi itu ya ombusmen RI ke depan akan dibawa seperti apa di kepemimpinan Pak Naji ini baik jadi kami menyebutnya sebagai karena kami ini kepemimpinan yang keempat kebetulan dari generasi keempat kita nyebut sebagai ombusmen 4.0 bersamaan dengan isu masyarakat industri 4.0 dan society 5.0 maka kita akan optimalkan apalagi dalam rangka karena ada pandemi ini maka penggunaan teknologi digital itu akan kita kembangkan termasuk aplikasi pelaporan masyarakat lewat HP itu akan kita perkenalkan sehingga nanti masyarakat ketika melapor tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor ombusmen cukup lewat komunikasi lewat aplikasi yang kita sediakan namanya simple 4.0 simple system management penyelesaian laporan itu yang salah satu yang sedang kita siapkan sehingga sebelum kita harapkan sebelum Oktober itu sudah dilaunching karena ini simple ini generasi yang keempat juga kebetulan yang kita harapkan menjadi instrumen kerja dari seluruh insan ombusmen sehingga nanti apa namanya kerja itu tidak tergantung oleh ruang oleh waktu sehingga dimana saja bisa dilakukan kapanpun bisa melayani masyarakat baik Pak Najib terima kasih Pak Najib sudah bersama kami melengkapi beragam informasi dan semoga sangat bermanfaat kemudian juga pelayanan publik ke depan semakin baik di bawah pengawasan ombusmen RI terima kasih Pak Najib salam sehat selalu selamat bekerja berikan demikian tadi Ketua Ombusmen RI Muhammad Najib SHM Humbesi dalam Power Breakfast nantikan Power Breakfast pada Senin Pekan depan Power Breakfast ini saya selamat menikmati